Hormat kami kelompok TAL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, on swastiastu, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua Pertanakan kami dari kelompok A Pada hari ini akan melakukan simulasi persidangan sindang pidana penghitungan Atas nama terdakwa, Sumo Wiliyato alias Sumo Bin Sumaghi Al-Mahum Dengan durasi lebih kurang 80 menit Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri Pertanakan, saya Nenimah sebagai Fadika Pendanti Saya Muhammad Yerani sebagai Hakim Anggota 1 Saya Muhammad Yerani sebagai Hakim Ketua Saya Udahilari dan kuluper zweiten Saya Udahilari dan kuluper Saya Udahiluri dan kuluper Sebagai penuntut umum Sayaordre dan kuluper Saya Udahilari sebagai님 Saya Rita-Pia sebagai ?! Saya Nenimah sebagai sanggizi Saya Adlin van Dita Putra sebagai Nusopadan Tukuh dan Namang Saya Udahiliana sebagai Saksi Sayaem receivers menjadiku Fadika yang iklan yang iklanku Saya Silageni sebagai Ahwi Saya maafkan tinggalkan iklan yang bidang Terima kasih. Dan seterusnya atau dianggap telah dibacakan. Apabila ada perbedaan, baik yang ada di persidangan maupun yang ada di berkas, maka yang diambil adalah yang ada di berkas. Untuk menandakan pergantian persidangan, disandakan dengan penindukan kepala. Dikarenakan terbatasnya anggota kelompok, maka akan ada anggota yang berperan randa. Ruang persidangan dianggap telah setuai dengan ketentuan pasal 230-30. Dan juri yang panjang nanti, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kromopi kasus pada hari ini. Sultan Raya adalah salah seorang pengusaha sukses di Banjar Matin. Karena sering melakukan perjalanan bisnis hingga keluar kota, Sultan Raya memperkerjakan seorang ART yang bernama Inem untuk mengurus rumahnya. Pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, tepatnya pada pukul 13.30 WIB, Joni yang merupakan satuan komplek mengamati rumah Sultan Raya yang beralamat di komplek merah-menyelah Jalan Jumara nomor 56 RT 003, Kelutaran Sungai Mieh Kecamanan Belajar Masih Punggara. Setelah melakukan pengamatan, Joni menemui temannya, Kirwan yang merupakan suami Inem. Dalam pertemuan tersebut, mereka pun sepakat akan melakukan aksi pencurian di rumah Sultan Raya dua minggu lalu. Namun, tiga hari kemudian, Inem memberitahu Irwan bahwa Sultan Raya akan pergi keluar kota dalam dua hari untuk perkembangan bisnis. Mengetahui informasi tersebut, Irwan langsung menyampaikan kepada Joni bahwa aksi akan dilakukan dalam dua hari lagi. Tidak ada di paus yang menggandar dan tidak memiliki persiapan yang cukup, Joni pun mengajak teman-temannya, yaitu Rambu, Jongos, dan Sumo untuk ikut bersamanya dalam aksi pencurian tersebut. Memasuki waktu yang ditentukan, tepatnya pada 22.30 WIB, Mereka pun mengajakkan aksinya di rumah Sultan Raya. Rambu berjaga di sekitar rumah, sedangkan yang lainnya masuk ke dalam rumah sesuai kabar-abar dari Inem. Sesampai di dalam rumah, mereka pun langsung melakukan tugas sesuai rencana mereka. Jongos mengambil barang-barang elektronik, sedangkan Joni dan Sumo mengimbol di atas dan mengatih sejumlah uang serta berjalan. Namun, tidak disampai, Sultan Raya memberi ulang dikatakan kaya-kaya membatalkan pertemuan pada hari itu. Sultan Raya pun kaget melihat hidup berbang rumahnya terbuka dan menaruh curiga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumahnya. Ia pun berhati-hati masuk ke dalam rumah untuk memastikan kecurigaannya tersebut. Alangkah terdekat Sultan Raya, ketika melihat rumahnya dalam kondisi yang berantangan, dan ia pun langsung berjaga semuduh bangat, dan mengempati, Joni dan Sumo sedang membobol berangkas miliknya. Seketika Sultan Raya pun langsung memukul dan menendang mereka berdua hingga terjatuh. Tidak tinggal diam, Joni pun membalas dengan melantakan sebuah meja ke arah Sultan Raya. Berhasil menghindari lemparan tersebut, Sultan Raya kembali mengukuli Joni. Melihat itu, Sumo langsung menusuk perut Sultan Raya dengan menggunakan 9 risau sebanyak 3 kali. Seketika Sultan Raya pun berkapar dan tewas di tempat. Lalu, Ino, Joni, Joni dan Sumo langsung kabur dari rumah Sultan Raya. Kesempatan harinya, warga setempat menemukan rumah Sultan Raya dalam keadaan terbuka, dan menemukan sampel rumah telah tewas. Warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib setempat. Bagaimanakah kelanjutan kasus ini? Siwa kursi dalam pada hari ini selamat menyaksikan. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya untuk memanjakan tata-tata persidangan. Diberitakan kepada para pengunjung sidang, agar membantu pelancaran dari persidangan dengan menghormati tata-tata persidangan sebagian berikut. 1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang lewat sakit kuali dalam setengah tidak pilihan yang kesilahan, tidak pilihan yang kepunya anak-anak, dan persidang percayaan tertutup untuk umum. Dan di dalam bagi anak-anak di tahun 17 tahun, hadir di luang sidang, sejauh hati pertemuan anak-anak tersebut hadir di persidangan. 2. Dalam luang sidang, sebuah pengwajib menunjukkan si keperhatian kepada pengadilan. 3. Semua orang yang hadir di luang sidang harus mengenai sopan dan dilarang memakai sindang. 4. Selama persidang berlaku, para pihak saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib menunjuk sopan yang masing-masing, melihat pertimbangan dalam sidang. 5. Pada saat wajib saksi masuk tidak meninggalkan persidang, padahal pengganti persidangan yang hadir di luang sidang berdiri untuk menghormat. 6. Selama persidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ke luang sidang diwajibkan memberi hormat. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus ditaihsi kepada hakim di luang sidang. 8. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, membaca orang berbicara bersama-sama lain, atau nampak tidak akan dapat mengganggu jalan yang persidang. 9. Siapapun di luang langsung, jika handphone atau mobile phone di dalam luang sidang, selama persidangan berlangsung. 10. Siapapun di dalam membuah sejata api, jata tajuan bahan berdadak, atau alat untuk berbeda, hingga pembayakan keamanan sidang, dan siapa yang bawanya, wajib menempatkan di tempat khusus di sediapan untuk isi. 11. Tugas keamanan dapat melakukan pembeledahan terhadap setiap orang yang curigai, bawa benda berdapat berbahaya tersebut di atas. 12. Siapapun yang beradari di luang sidang, bersikap tidak sesuai matahat pengajaran dan tidak menahat dikatakan tips dalam dapat peningkatan dari hakim di luang sidang, atas perintahnya yang bersampingan dikulakan dari luang sidang. 13. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim di kota sidang untuk menerima datang tertentu di pesidangan, wajib dilaksanakan dan segera ada cuma. 14. Dalam hal pengajaran tetap tersip, kesipap suatu kinerpidana tidak mengurangi kemungkinan jauh penuntutan terhadap lakunya. Sekian, terima kasih. Pada hari ini, Jumat 13 Desember 2019, tidak tiap pilihan kemuluhan akan memandangkan oleh cimu di Tianto alias cimu di Tunggadi Amru dengan nomor registrasi yang terkara 191 dari feedback dari 2019 dari PNB Jelasin siap dimulai. Kepada penutup umum dan penasih hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hari ini dimohon berdiri. Jumat 13 Desember 2019, Tidang Pengadilan Negeri Berjirmasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi pertama 191 dari B dari 2019 dari PNB Jelasin dengan berdakwah semua video saya nyatakan dibuka dan terbuka untukmu. Saudara-saudari bentukmu, apakah saudara-saudara terhubung dengan kita melalui Jumiti? Iya, Yang Mulia. Saudara-saudara terdakwah, apakah Anda dapat mendengar suara saya dari jelas? Jelas ya, Oh iya. Saudara-saudara terdakwah, apakah Anda dalam kehargaan saya jasmani dan rohani? Jelas ya, Oh iya. Saudara-saudara terdakwah, apakah benar ini merupakan perasaan tukung dari Anda? Jelas ya, Yang Mulia. Bipur, silakan kepada penasihat untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan surat tugas dari Anda. Jelas ya, Yang Mulia. Bipur, silakan. Berkebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Kariasa 1, nomor 40, diurahan sungai ini, kita makan banjir masing-masing, para kota banjir masing, beragama Islam, berhidup islami, tadi-laki, bekerja sebagai pekerja swasta, dan Anda menentukan pendidikan hingga lulus SMA. Benar, Yang Mulia. Apakah Anda dalam keadaan siap untuk mengikuti jalanan tersidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Agenda sedang kita pada hari ini adalah pembacaan surat takuhan oleh penuntutmu. Dibur, silakan kepada penuntutmu pembacaan surat takuhannya, dan kepada saudara pendakuan dan penasihat hukum, apakah kalian telah menerima salingan dari surat takuhan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Pembacaan untukmu, dibur, silakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Surat takuhan, kemudian terperkala, PdM-2008, balik BNJRF dari 2012-2019, dan kita terdakwa, nama Sumawi Bianto, Besok Ardiamar, tempat lagi Banjarmasin, umur 34 tahun, tanggal lahir 21-1983. Ini selahir lagi-lahir, warga Tenggara Indonesia, tempat tinggal di hari ke-1 yang merupak, surat lagi-nya di tamatan Banjarmasin, umur kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan-pekerjaan swasta, lidi dan SMA. Pernah anak, di tamatan Bidik, sudah tanggal 1 bulan 9 tahun 2019, sampai tanggal 12 bulan 10 tahun 2019. Pertanyaan oleh kejaringan Banjarmasin, tanggal 13 bulan 10 tahun 2019, sampai tanggal 12 bulan 11 tahun 2019. Pertanyaan kekuapian Banjarmasin, tanggal 11 bulan 11 tahun 2019, sampai tanggal 12 bulan 11 tahun 2019. Di tamat CPU sudah tanggal 7 bulan 12 tahun 2019, sampai tanggal 23 bulan 12 tahun 2019. Dakwaan, tibaik, bahwa, dakwaan sumabiliyato alai sumabili Soekarni yang baru, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, sekitar 12 bulan 12 bulan 13 bulan 15 tahun 2019. Atau setidaknya, pada waktu selain dalam bulan Agustus 2019. Atau setidaknya, dalam tahun 2019. Bertempat, di jalan-jalan 05 bulan KT3, seorang sungai nilai samatan Banjarmasin putara. Tepatnya, dikonfrek merah minyala, Atau setidaknya, di tempat yang masih masuk dengan daya lalu, mengandalkan negeri Banjarmasin yang berwenang mengadimi. Dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, disertai pencurian. Dimana, korban bernama Sultan Rabi, dan Jadul Hamadu, dalam keberdakan korban karena pekerjaan. Kemudian, akhirnya yang berjaya di kediaman korban, memberitahu Iwan. Bahwa, akhirnya, majidannya itu sedang berpergian. Kemudian, Iwan memberitahu Jani, di mana beberapa hari sendiri, dia sudah berjaya pemuncurian, dia berjaya di kediaman korban, dua dukungnya akan datang. Tetapi, karena melakukan sabar baru, mereka langsung menunjukkan niat mereka, dan karena tidak memiliki persiapan yang matang. Jadul Hamadu dan Sumo, mengawakan aksi di rumah Sultan Raya. Namun, hal yang terjadi juga terjadi, di mana korban punah lebih cepat, mengetahui keadaan mengerjakan sabar baru rumah yang terbuka, ia pun juga masuk. Karena setidak korban menaruhi dalam keadaan berhambulan, dan bersantar Sumo dan Jani, dan bukan berangkat dari korban. Berhadap kejadian tersebut, korban langsung menegang Sumo dan Jani, kemudian dibolak oleh Jani, dan memimparkan meja ke arah korban. Kemudian, Jani tersyukur akibat pukulan Sultan Raya. Bagi kejadian tersebut, pesantar Sumo langsung menghujatkan kesal ke arah korban Sultan, sebanyak tiga kali. Ketika itulah, Sultan Raya yang berkata di tempat. Lalu, Kinew, Jani, Jomos, dan Sumo juga terkabut, dan meninggalkan rumah korban. Bapak kemudian warga yang berkata-kata melatponan ke pihak kepolisian. Berbapak ada pemeriksaan korban, selama laki-laki bertanggungan Raya di Haji Adul Amaruh, mengalami luka-luka antara lain sebagaimana tersebut, dalam kesimpulan sebagai berikut. Setelah diperiksa, berdata laki-laki berusia 36 tahun, terdapat lemar pada lengan sebelah kanan bawah berbenturan tidak kumpul, terdapat luka tusuk pada turut bagian yang akan sederhan 7 cm ke 5 cm, dan diperkirakan akibat bedat saja. Terdapat luka tusuk pada turut kiri bagian yang akan sederhan 4,5 cm, dan diperkirakan akibat bedat saja. Diterkirakan korban di jatuhnya akibat kehabisan darah, dan meninggalkannya sekitar 22, 23,30 rita di TKP. Perbuatan ketakwa suma widianto ala yang suma bisuk Adelamun, sebagaimana diatur, diancang binana, dengan pasal 339 kWh. Tungsi daya, bahwa ketakwa suma widianto ala yang suma bisuk Adelamun, pada hari 1 tanggal 24 Agustus 2019, sekitar 22,30 rita, ada sedangnya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, ada sedangnya, dalam tahun 2019, bertempat, di jalan cemara nomor 56 KT3, Tulehan Sungaiya, di semata bajar, masih utara. Tepatnya, di komplek merah, di dalam, ada sedangnya, di tutupan, yang masih memasuk ke dalam. Pengadilan Negeri Bandar Masin, yang berwenang, yang berwenang mengadir, yang tidak masuk, untuk memiliki secara melawan hukum, telah berusaha, mengambil balang milik orang lain, milik Sultan Treyya bin Haji Abdullah Alamun, atau sedang-sedangnya, milik orang lain, yang bukan hak milik ke daftot, yang selanjutnya, dianggap telah dibacakan. Penguatan Ketakwa, semua bidang Pak Ale, semua bidang, yang akan lalu, sebagaimana diakut, dihancapi dana, dengan pasal 362 KUHP, Bandar Masin, 3 Desember 2019, Runtut Umum Wahidatunjang, dalam SHMH, Runtut Umum Jumat SHMH, terima kasih yang punya. Terima kasih penonton, orang kedakwa, dan saudari penasihat kukum, apakah kalian telah memerti, isi dari serata kukum, yang akan dibacakan. Mengerti yang punya. Apakah saudari penasihat kukum, ingin menunjukkan esepsi, terhadap, surat takwa, yang telah dibacakan. Iya, yang mulia. Dipersialkan kepada, penasihat kukum, untuk membacakan esepsi, ya. Baik, kamu mulia. Nota keberapkan, esepsi atas surat takwa, dalam kegantan, pidana, dan wadagis, 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 satu pemeriksaan yang gajah hukum dalam hukum ada yang menyakutkan tidak mendapatkan hukum yang sebenarnya pada hal yang mematuhkan dengan tegas bahwa guna kepentingan pembelaan sama dalam waktu dan ketika pemeriksaan oleh dari pemeriksaan tidak pertama bahwa pemeriksaan dari semua bahwa tidak mendapatkan hati yang kalaupun kita tidak akan terjadi hukum karena demikian menurut kami surat dakwaan yang terkodak semua bahwa dan tunjukkan hukum setelah surat dakwaan tersebut dengan melihat harga HAP yang terjadi hukum 2. Surat dakwaan tidak jelas atau sekuar kebeli bahwa surat dakwaan dibayakan ketutukungan mendapatkan dakwaan sumuh dan dakwaan bersebutan dari pemeriksaan yang terjadi di KPUHP dan dakwaan susah dari pemeriksaan yang melakukan tidak tepat karena dapatkan dikawasan yang tersebut menggulungan kemurahan Pada masa telinga yang tidak berhidungi dirian dari perbuatan korban yang melakukan serangan, kita menunggu di dahulu. Sedangkan berapa sesuatu di dalam hidup, sedangkan di pikirnya adalah pemangkir balas bagian atau seluruhnya, sedangkan sama-sama kita ketahui bahwa keterangkan program yang tidak memangkir, tetapi baru melakukan percobaan. Dan berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa keterangkan suma media ketiga adalah pemangkiran kemuluan atau kemuluan 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 tersebut. Demikianlah perbuatan terdampai ini sesuai dengan masalah kemuluan KUHP, di mana terdampai dengan rambun-rambun pahit terang sama perbuatan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian kepada banjir, kata yang akan memberikan kutusan sebagian berikut. Satu, menerima dan mengambilkan asasi kami untuk seluruhnya. Dua, menyatakan secara hukum bahwa takuan tertutup dulu, buatan lebih hukum atau tidak-tidaknya harus dibatalkan. Tiga, membebaskan sebuah biaya perkara ini kepada negara. Empat, memberikan kutusan yang sahaja lainnya. Demikian, resen tingkali, sampai kek atas, peratan-kutusan yang diberikan terima kasih, Banyar Masyir 3 Desember 2019, pemerintah 1 Tentangwa, Bita PINI yang S.A.R.F, Bina Yumi yang S.A.R.F. Bina Lama, diberikan salingan yang mulia. Dua, silakan. Hai orang ini apakah kalian telah mengerti isi dari eksepsi yang dibacakan apakah kalian ingin mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut iya yang punya kami minta waktu 30 menit baik mereka dikarenakan penuntutmu meminta waktu 30 menit untuk menanggapi eksepsi dari penasihat hukum maka dari itu sidang saya skor sing selama 30 menit dikatakan telah terpenuhi dan waktu skor sing selama 30 menit maka dari itu sidang saya lanjutkan dan skor sing saya cabut kepada penuntutmu dipersilapkan pasti dalam perkara 191 dari PIG BG 2019 dari PN Banjarmasin atas nama terdakwa Sumo Medianto satu pendahuluan pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim dan saudari penasehat hukum terdakwa Sumo Medianto semoga tanggapan kami terhadap eksepsi saudara penasehat hukum ini dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan sama Majelis Hakim yang yang terhormat saudari penasehat hukum yang terhormat dua materi pokok eksepsi setelah kami pelajari dengan seksama uraian penasehat hukum dalam eksepsinya dapatlah diketengahkan pokok-pokok keberatan penasehat hukum setelah berikut bahwa terdakwa tidak dapat dikenai pasal 339 dan pasal 362 HP dikatakan perbuatan terdakwa merupakan upaya pembelian diri tiga tandapan atas eksepsi bahwa penuntut umum tetap ada dakwaannya dan berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi saksi ahli juga bertugas kekulisian penerapan pasal 339 HP untuk dakwaan primer dan pasal 362 HP untuk dakwaan subsidiar sudah tepat sebab apa yang telah diperbuat oleh terdakwa telah mengakibatkan bilangnya nyawa orang lain sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan dalam dakwaan empat kesimpulan 2. majlis hakim yang terformat berdasarkan uraian kami di atas kami menuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut 1. pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan sudah disusun secara tepat 2. eksepsi dari penasehat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang lebih tingkah 3. eksepsi dari penasehat hukum melantaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau mati perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang oleh karena hal-hal tersebut di atas kami penuntut umum dengan ini memohon agar majlis hakim yang memeriksa dan mati perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut 1. menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-rendangan oleh karenanya surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini 2. menyatakan eksepsi penasehat hukum tidak dapat diterima atau ditolak 3. menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan demikian panggapan kami atas eksepsi dari penasehat hukum banjir masih 13 Desember 2019 penuntut umum Wahidatul Jemilai SMA penuntut umum Yumiati SMA ditanda tangani izin menyerahkan yang bisa lihat dibersiakan Hai baik berdasarkan pasal 156 maka dari itu medis hakim akan mengadakan insya Allah untuk membuat putusan selat dan sidang ditunda selama satu minggu Panitra, satu minggu dari sekarang, jatuh pada tanggal berapa? 20 Desember 2019 ya, Raya sidang hari ini ditunda dan akan akan dikembali pada hari Jumat 20 Desember 2019 dengan agenda pembacaan putusan selat, di tempat yang sama pengadilan Negeri Banjarmasin pukul 15.00 wakil Indonesia Tengah diharapkan kepada sifat pihak untuk datang ke tempat waktu dan tanpa dipanggil kembali, pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi demikian sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup pada hari ini, Jumat 20 Desember 2019 sidang pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 191 dari Tipe dari 2019 dari PN Banjarmasin dengan terdakwa semua media saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umur saudari penutup umur dan saudari penutup umur apakah kalian siap mengikuti jalan-jalan persidangan pada hari ini? siap yang mulia saudari penutup umur apakah saudara terdakwa telah terhubung dengan kita melalui Jumitik? iya yang mulia saudara terdakwa apakah anda dapat menemukan suara saya dengan jelas? siap yang mulia saudara terdakwa apakah anda dalam keadaan saya saya ingin menemukan suara ini? saya ingin menemukan suara ini sesuai dengan agenda persidangan terlebih dahulu sedang hari ini telah diterima dengan agenda pembacaan keputusan selah diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat mendengarkan dan menjermati isi dari keputusan selah yang akan dibacakan keputusan selah nomor 191 dari Tipe dari 2019 dari PN Banjarmasin demi keadilan berdasarkan ketuhanan PN Banjarmasin agama, islah, pekerjaan, pekerja swasta, pendidikan, SMA terdakwa ditahan dengan jenis penanganan dan matahari negara atau hutang oleh ditahami jenis setiap tanggal 1 September 2019 sampai dengan 12 Oktober 2019 perpanjangan oleh Kejari Banjarmasin 13 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019 perpanjangan oleh Ketua Pemainan Negeri Banjarmasin 13 November 2019 sampai dengan 12 Desember 2019 ditahan JPU setiap tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember setelah membaca surat dakwaan penuntut umum dengan nomor registret sekalap PNC 2008 dari BNMS dari 15-19 setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut tertanggal 13 Desember 2019 setelah mendengar peratangan atau pendapat dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tertanggal 13 Desember 2019 menimpa mengkawas sesuai dengan dakwaan penuntut umum tertanggal 13 Desember 2019 dengan nomor registrasi keberatan PNC 2008 yang BNMS dari 12 dari 2019 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut 1. dakwaan primen sebagai berikutnya sebagai berikutnya dari 3339 yang OAP 2. dakwaan subsidi sebagai berikutnya dari 3339 yang OAP menimpa bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut tim penasihat hukum terdakwa mengadukan keberantannya pada pokoknya yang telah dibacakan dan berdasarkan penjelasan dikatakan diketahui bahwa terdakwa summa tidak melakukan pembunuhan ataupun penculian dikatakan tidak terkening untuk unsur dan pembunuhan dan penculian tersebut demikian penasihat hukum terdakwa ini sesuai dengan pasal 48 dan pasal 54 KWAP dimana terdakwa sedang dalam keadaan yang terpaksa melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa masih melakukan percobaan pelanggaran bahwa penasihat hal-hal tersebut diatas penasihat untuk terdakwa berpendapat bahwa penuntut memperkenalkan keliru dan nyata-nyata terasalah dalam menerapi hukum atau pasal dan suatu takwanya untuk itu pengasihat hukum terdakwa mohon supaya pengadilan kegibatah masing menetapkan bahwa pengadilan atas perkara atas nama terdakwa tidak dapat dilanjutkan dan mengembalikan bekas kepada penuntut umum menipah bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan pandangan atau pendapat penuntut umum menerima dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut 1. bahwa eksepsi yang diadakan penasihat hukum terdakwa pada bahwanya yang dianggap telah dibajakan 2. berdasarkan hal-hal yang dapat diadakan dalam eksepsi atau pendapatan adalah A. masalah kemensi atau penerangan menghadiri yaitu bahwa pengadilan tidak berwenang menghadiri atau beragakwaan diadakan pada pengadilan nasal B. dakwaan tidak terbegin terima disebabkan karena batal yang arti untuk melakukan penuntutan karena yang bisa hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP meninggal terdakwa kesalahan menunjuk terdakwa dan keada luas sebagaimana C. bahwa dakwaan harus dibatalkan karena tidak menelui cara-cara yang ditentukan dalam pasal 74 3 ayat 2 atau menganggar pasal 24 ayat 2 dan 3 menimpa bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 undang 08 tahun 19 1 atau jilis saking berpendapat bahwa eksepsi atau keberatan yang set itu tidak dapat diterima dan selanjutnya jilis saking menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan mengingat sesuai pasal-pasal dari keberatan 1981 seperti diberaikan di atas juga peraturan perbundang yang bertambutan mengagili 1 menyatakan bahwa keberatan tim penasehan tetap terdapat atas sama sumo tidak diterima 2 menyatakan bahwa suatu tertentu tertangga 13 Desember 2019 dengan nomor register perkara PDM 268 dari BJRMS adalah memenuhi syarat undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini 3 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara terdapat sumo mediatol dilanjutkan demikian diputuskan dalam dapat pengusyawatan majin saking pengadilan negeri Bajemasi pada 20 Desember 2019 oleh Muhammad SMA selaku Hakim Ketua Muhammad Kairani SMA Hakim Anggota I Fajiani Hikmah SMA Hakim Anggota II Kutusan tersebut diujakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 4 20 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Hikmah SMA sebagai panitra pengganti serta diadiri oleh tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat punya Hakim Ketua Muhammad Islam SMA Hakim Anggota I Muhammad Khairani SMA Hakim Anggota II Fajiani Nenikmah SMA Panitra Pengganti Nenikmah SMA ditandatangani Apakah Anda telah mengerti isi dari keputusan selah yang telah dibacakan Saudari penuntut tubuh dan saudari penasehat tukum Apakah kalian telah mengerti isi dari keputusan Agenda sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi oleh penutupu Saudari penutupu Apakah kalian siap untuk menghadirkan para saksi Pak Nenikmah 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa 27 Desember 2019 yang dia Baiklah jika penutupu belum siap untuk menghadirkan para saksi maka sedang hari ini ditunda dan akan dari kembali pada hari 4 27 Desember 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi oleh penutupu penasehan tukum dan keterangan teka diarahkan kepada seru pihak untuk datang tetap tanpa dikali kembali pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi demikian sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup Pada hari ini Jumat 27 Desember 2019 sidang mengajar negeri banjir masing yang memeriksa dengaji perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 191 dari pb 2019 dari pn banjir masing dengan terdakwa semua media tol saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum saudari jag mill klik אנ apakah kalian telah siap memiliki pindahannya persidangan pada hari ini apakah saudara terdakwa telah terhubung dengan kita melalui Jumiti saudara terdakwa apakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas saudara terdakwa apakah anda dalam keadaan saya jelas sesuai dengan catatan persidangan yang terdahulu jika hari ini akan kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi oleh penuntut umum penasihat tukung dan keterangan terdakwa untuk yang pertama saya persilakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi baik terima kasih yang mulia kepada petugas pemerintahan tolong menghadirkan saksi giri rambu dan aja ke dalam rumput sidangan selamat siang para saksi siang yang mulia apakah kalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehat yang mulia apakah kalian siap mengikuti jalanan persidangan pada hari sihat yang mulia sebelumnya saya mintakan kepada para saksi untuk dapat meluncurkan kartu identitasnya terlebih dahulu baik untuk yang pertama kepada saudari gilyani apakah benar nama anda gilyani dengan tempat anda lahir banjarmasin 13 juli 1966 berkebangsaan di Indonesia beralamat tinggal di jalan aja 1 nomor 70 raha sunai ini kecamatan banjarmasin utara kota banjarmasin beragama islam berjenis kelamin perempuan dan anda mempunyai pendidikan hingga kelas 2 SMA apakah anda mempunyai hubungan darah atau hubungan luar badan berdakwa baik saya lanjutkan kepada saksi saudari nejia apakah benar nama anda nejia dengan tempat tanggal lain banjarmasin 1 Februari 1980 berkebangsaan Indonesia beralamat tinggal di jalan aja 1 nomor 6 kelurahan sungai Niai kecamatan banjarmasin utara kota banjarmasin beragama islam berjenis kelamin perempuan dan anda merupakan lulusan SMA benar ya bunya apakah anda mempunyai hubungan darah atau hubungan luar badan berdakwa tidak ada ya bunya saya lanjutkan dengan saudara rambo gagah perwira apakah benar nama anda rambo gagah perwira dengan tempat tanggal lain anjir 11 Agustus 1985 berkebangsaan Indonesia beramati tinggal di jalan corona 1 beragama islam berkerja sebagai kuih panggung pasar dan anda berjenis dari laki-laki dan merupakan lulusan SMA benar ya bunya sebelumnya kepada para saksi apakah kalian siap untuk diambil sumpah terlebih dahulu siap ya bunya saya berserang kepada hapi orang putra 1 untuk memambil sumpah dari para saksi dan berserang kepada juru sumpah untuk memambil sumpah baik kepada saudara dan saudari saksi silahkan ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya baik saya ingatkan bahwa saudara dan saudari harus menerangkan yang saudara dan saudari lihat dengar dan alami sendiri jika tidak saudara dan saudari bisa diberikan sanksi pidana buku atau melihat sumpah palsu apakah ada yang mengerti? mengerti ya bunya baik sebelumnya saya bersilakan kepada saksi yang diam dan saksi lampu untuk mengambil kembali kandilitas anda dan meninggalkan roh persidangan baru tidak perlu seratus setahun so that isi semoga jangan kepalanya tidak terima kasih sedang depan saudari diri apakah bentar waktu itu anda melihat kok ada teman-teman yang yang apa tidak apa ada teman-teman yang tidak pas itu itu jalan dan tidak ada sengaja mereka ke luar yang memobankan tapi pas lu melihat mereka ke luar itu kaya sakutan kaya pas sama keluar dari luar itu melihat kiri di kanan lu orangnya buka lalu apakah lu sudah melihat hal yang ada di tanggung pada mereka? awalnya kan lu juga jual lu ikar orang mereka lalu lu ke situ lu melihat kaya ada buka abang di berjalan-jalan yang berikari mereka tapi lu pada memiliki saudara karena saat lu posisinya lu tidak dibuja hari iniManakbut. Jual sudah malam di rumah dan scelras saya cukup sekian yang melihat terimakasih Buna Turu kemudian saya tahu apakah ada yang inginkan tanya kan terdissez tidak ada Saya persilakan kepada saksi untuk mengambil kembalikan ke identitas Anda dan meninggalkan ruang persidangan Kepala penutupu, dipersilakan Baik, saya dapat membuat pengajaran kalau menjadikan saksinya di dalam ruang persidangan Saat dulu soal yang saksinya? Terima kasih ya, kumpulnya Apakah Anda menentu jadian yang menyebabkan korban meninggal dunia? Saya tidak tahu yang kumpulnya, yang jelas Pas itu itu, dulu sudah menemukan Pak Tuhan itu sudah berdarahan banyak Pada saat Anda menemukan korban, apakah Anda mengetahui korban itu masih hidup atau telah meninggal dunia? Saya tidak tahu yang kumpulnya Tapi mau berita, apakah ada yang minta, ya kan? Tidak ada, begitu Kepala penutupu, dipersilakan Baik, terima kasih ya, kumpulnya Pada saudari Najia, apakah selain memencelakan ruang persidangan Anda juga menemukan alat bukti dan tidak melakukan pendakwan yang tidak Saya cuma menemukan pisau, apa saja, kan tidak terhadap perangang Apakah Anda yakin? Ya, yakin Cukup sekian, memulia Anda berdasarkan, apakah ada yang ingin menyebabkan? Ada, ya, kumpulnya Dipersilakan Kepada saksinya dia, korban di peran dan minat dengan melombor baru di tempat kejadian Awalnya saya tuh mau pergi ke kabun, lalu lalu ngomong kak Tuhan saya Nah, karena pintu lawan gerbang yang tertutup, kak, kira-kira saya tuh melihat di dalam kemungkinan penungguran Nah, lalu saya masuk ke dalam, pas saya masuk, saya tidak menemukan kak Tuhan itu sudah berjalan terbanyak Lalu saya telponnya Agulah, nah, ketika ada petunjuk doang, Agulah langsung datang Baik, jadi kami cukup ingin mulia Terima kasih, terima kasih Saudara-saudara, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada yang mulia Saudara-saudara, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada yang mulia Dibur silakan kepada saksinya untuk di dalam kemungkinan persidangan Terima kasih Kepada penutupmu, dibur silakan Baik, yang mulia Kepada petunjuk doang, dibur silakan Saudara-saudara, apakah saudara ikut dalam penculian dan pembunuhan tersebut? Benar, saya itu dalam penculian tersebut Tapi saya tidak terlibat, ibu, dalam pembunuhan tersebut Karena pada saat kejadian itu, saya hanya berjaga-jaga di luar Pas saya jaga itu, saya melihat mobil setaranya dari jauh Di situ, saya langsung panik, jadi saya langsung pergi dari rumah ibu Baik, cukup ya, ibu? Tidak ada yang ingin Anda tambahkan? Ada yang ingin Dibur silakan Baik, kepada saksinya, ibu Sengaku pada saat itu, Anda langsung kabur ketika kami melakukan Bukan saat saya meninggalkan di depan Tercepat anda berkata-kata dan terburu-buru Jika memang begitu, Anda akan memasuk ke rumah Anda, ibu Ya, saya takut ketahuan berbahasa, ibu Kalau saya ketahuan, saya juga yang lebih tidak dapat apa-apa, ibu Jadinya ya, saya langsung pergi dari rumah itu hingga rumah saya yang lain Baik, kami cukup ya, ibu Terima kasih, ibu Saudara-saudara, ibu, apa yang biasanya adalah bukan saat ini? Saya biasanya bekerja sebagai kulit panggil di pasar apokasi, ibu Lantas, apa yang menaruh Anda ikut dalam kompok perinjalanan penyelidikan tersebut? Ya, karena pekerjaan saya sebagai kulit panggil itu tidak cukup untuk memulai kebutuhan saya, ibu Tapi, ibu, apa yang ada yang ditanyakan? Iya, ibu, ibu Saudara-saudara, apakah ada yang ingin Anda tanggapi? Tidak ada, ibu Saudara-saudara, saksi, apakah ada yang ingin Anda tanggapkan? Tidak ada, ibu Dibersilakan kepada saksi untuk meninggalkan uang persilangan, terima kasih Ayo, ternyata Penelitian, Apakah ada saksi lain yang ingin Anda jatuhkan? Iya, yang melihat, tapi akan menandakan satu orang ahli Dibersilakan Terima kasih selamat siang apakah anda dalam keadaan saya apakah anda siap mengisi siap sebelumnya saya minta untuk dapat menunjukkan surat tugas anda dan kartu identitas anda saudari bertemu apakah kalian ingin meriksa suatu best dari ahli iya yang mulia saudari ahli apakah benar nama anda bakter swastri S.A.M.S.P.M dengan tempat tanggalan yang berjermaslin 4 September 1992 berkembang saat Indonesia beralaman tinggal di jalan angatnya di 3 meter 7 kompleks Citralen berjenis selamik perempuan dan anda menempuh pendidikan dan S.A.M., S2.O.M.M.H.S.P.M. S1, S1 special worship danจase my English hali siap ya micha saya kata saya sebagai ahli saya akan menerangkan sesuai dengan ilmu penatuan saya akan menerangkan sesuai dengan ilmu penatuan saya yang sebenarnya tidak lainnya tidak lainnya sebenarnya baik terus saya mengejar saudari ahli yang harus menerangkan sesuai dengan ilmu penatuan yang anda miliki jadi tidak saudari bisa dibenarkan saksi bidang rupa pemberian suka palsu apa dapat dihenti? berarti ya mulia saudari ahli apakah anda sendiri yang menangan di pemeriksaan korban pada saat ini? benar ya mulia selalu saya perselakan kepada ahli untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan anda terbiasa baik ya mulia sebelumnya saya izin minum penatuan korban ya selalu selalu jadi dari hasil otopsi pemeriksaan korban dan darah keraki atas nama sotawayo binhaji di waktu lahir dengan usia 36 tahun di sini kami ada menemukan beberapa lupa di tubuh korban yaitu yang pertama ada lengan kanan bagian bawah itu ada ngumar yang biasanya itu akibat benda-benda tukul yang kedua kami ada menemukan dua buah luka tusuk pada bagian perut kanan atas itu sedalam 7 cm dan 5 cm dan kami memperkirakan itu akibat benda tajam yang ketiga dan yang terakhir kami ada menemukan satu buah luka tusuk pada bagian perut kiri bawah itu sedalam 4,5 cm dan dapat diperkirakan itu akibat benda tajam jadi dari hasil otopsi tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa telah diperkirsa seorang jenazah laki-laki dengan usia 36 tahun terdapat satu buah luka nama pada lengan kanan bagian bawah yang biasanya itu akibat benda tukul dua buah luka tusuk pada bagian perut kanan atas itu sedalam 7 cm dan 5 cm dan kami memperkirakan akibat benda tajam satu buah luka tusuk pada bagian perut kanan kiri bawah itu sedalam 4,5 cm dan kami memperkirakan itu akibat benda tajam diperkirakan Sultan Raya di Haji Abdul Ambaru meninggal dunia kibat Tajam Tera dan diperkirakan hingga dunianya sekitar pukul 23 lewat 30 lita cukup dari saya yang melihat terima kasih saudara yang amin penonton umum, tidur sesama baik, terima kasih yang melihat pada arti, apakah ketika anda dan tim melakukan otopsi bisa tukul orang atas anda sesuai kursus? ya, saya sudah melakukan semuanya sesuai dengan kursus yang ada dan di bawah selera atas anda lalu, mengapa ruka tusuk tersebut menyebabkan kebenaran pada korban sehingga korban tewas? dan padahal tusuk tersebut tidak mengelewati kita pada korban ya, sebenarnya ruka tusuk tersebut tidak mengelewati kita korban seperti jantung paru-paru atau kubur darah lainnya tetapi karena ruka tusuk tersebut yang sebelah kanan mengenai lampu korban dan yang sebelah kirinya itu mengenai kursus besar korban sehingga dalam istilah medisnya kami mengeluarkan dengan istilah trauma tajam abdomen atau trauma yang disebabkan oleh tusuk atau perut luka alkali benda tajam yang mengenai perut dan trauma tersebut dapat diterima oleh karna burah yang pertama itu akibat tusuk benda tajam yang kedua akibat luka temak yang mengenai perut dan pada saat ini kita ketahui bahwa korban mendapatkan trauma tersebut akibat tusuk benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kehabisan darah saya ingin menemukan tidak ada yang menemukan ada yang menemukan dan utaga kepada akni bisa kak ada jalanan seberapa lama seorang itu bisa bertahan hidup dengan keadaan kewangan barat yang terus meneru dengan tiga persokan yang sudah saya jelaskan di awal bahwa seseorang hanya mampu berharap sekitar tiga puluh sampai enam puluh menit tanpa adanya bantuan miskat baik dari yang mulia dari keterangan di keterangan dari keterangan agi apakah ada yang ingin anda tambahkan saya persilakan kepada saudari ahli untuk mengambil kembali kartu identitas anda dan mendapatkan ronk silangat saudari masyarakat apakah kalian telah siap untuk menghadirkan para saksi iya yang mulia saudari ahli menghadirkan 3 orang saksi yang selanjutnya per hari ini di persilakan baik yang mulia para tutup semangat kalau hadirkan saksi yang luar inam dan yogi luar persilakan bapak siap para saksi iya amin apakah kalian siap mengikuti jalan persilakan ke dalam ini apakah kalian dapat terpaksa dari shambai dan jendak atau menghadirkan di pagi sebelumnya saya kesalahan kepada para saksi untuk dapat menjelaskan ke atas anda terlebih dahulu selamat menjelaskan ke atas anda selamat menjelaskan ke atas anda terlebih dahulu selamat menjelaskan ke atas anda dan anda merupakan lulusan SMA benar yang mulia selanjutnya saudara jonathan sabutla apakah benar nama anda jonathan sabutla dengan tempat tanggal lahir surabaya 9 September 1980 berkebangsaan indonesia berapa tinggal di jalan pramuka konteks mandara yang nomor 53 beragama kristen protesta dan anda bekerja sebagai security dan anda merupakan lulusan SMA apakah para saksi mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dengan berdaftar apakah para saksi siap untuk menjelaskan ke atas anda dan persiakan kepada aja yang bertahadu untuk menjelaskan dari para saksi untuk saksi yang beragam islam harap ada satu langkah berdepan dan ikuti kata-kata saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi Allah saya bersumpah apa yang menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya silahkan kubah terupa selanjutnya untuk saksi yang beragama kristen protesta harap bagi satu langkah berdepan dan ikuti kata-kata saya deming Cohen saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan berangkat dengan benarnya akan benerangkan dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya jika saya berdestad jika saya berdestad saya akan dapat emphuman dari Tuhan yang kembali dengan Tuhan baik perlu saya ingatkan bahwa saudara dan saudari 67 m terdapatkan keterangan sesuai dengan apa yang beda lihatless Jika tidak, Anda akan dibinahkan sanksi binatang berpauter yang terpapak, Bu. Apakah Anda memperti? Memperti, yang memperti. Baik, terima kasih. Saya bersilakan kepada saudari, Sipino, di depan saudara, Jonathan Satupra, untuk mengambil kembali kartu minatres Anda dan meninggalkan lo persidangan terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan, Bu. Saksi, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Saudara Iwan, apakah saudara berada di tempat kejadian saat itu? Tidak ada. Saya tidak berada di KPH itu. Saya hanya menyampaikan kalau sultan raya mempunyai kelompokan, setelah itu saya mau pulang. Apa benar saudara yang merencanakan pencurian tersebut? Iya, saya yang lancar alatnya dengan istisai ingat dan maksigamu. Apakah saudara mengetahui bahwa teribakwa telah mengakibatkan korban sultan raya menurutnya? Saya mau mengetahui kalau sultan raya menurutnya besokan menurutnya. Itu pun terbaga. Baik, yang mulia, dari kekerangan saksi Iwan, saksi Iwan yang ikut merencanakan, karena memang tidak terlibat dalam pencurian dan pembunungan tersebut. Cukup, ya. Terima kasih. Saudara, itu apa? Apakah ada yang ingin Anda tanah lagi? Tidak ada, yang mulia. Saudara saksi, apakah ada yang ingin Anda tanahkan lebih dulu? Tidak ada, yang tidak. Saya berselapkan kepada saksi untuk mengambil kembali kapil di atas Anda dan dibaca ruang persilangan. Terima kasih. Kepada penasihat Ibu, jika sedangkan. Baik, yang mulia. Kepada penasihat Ibu, jika sedangkan. Sedangkan dulu, saudara saksi. Bagaimana mengetahui, apakah ada yang ingin Anda tanahkan? Tidak ada, yang tidak. Penasihat Ibu, jika sedangkan. Baik, yang mulia. Saudara Wina, pada saat Ibu, jika di atas Anda, apakah memang sudah memiliki niatan untuk melakukan perambungan tersebut? Dari awal, saya memang sudah menjelaskan perambungan tersebut, Ibu. Sebenarnya, saya bekerja di sana itu hanya sebagai ahli untuk mengetahui seluruh penuh kemasukan raya. Jadi, benar. Anda hanya memberikan kode kepada Sungur, Rambo, dan Joni. Dan Anda tidak tahu kemampuan-kemampuan dari Ibu itu? Iya, Ibu. Saya tahu. Karena memang saya menjelaskan perambungan tersebut. Biasanya, saat memiliki tidak ada orang itu, saya selalu mencari kesempatan untuk mengetahui tempat-tempat penyimpanan terang berada di atas saya, Ibu. Lantas, atau benar? Awalnya, Anda hanya ingin merencanakan perambungan dengan suami, Adhan, dan Joni? Dan bagaimana Anda bisa mengelapkan dakwa? Tidak, Ibu. Awalnya, saya hanya ingin melakukan perambungan itu dengan Joni dan suami saya. Setelah saya menyampaikannya pada suami saya, dia lalu menyampaikannya pada Joni. Lalu, untuk terdakwa, saya tidak mau kenalnya, Ibu. Dia itu temannya Joni. Baik, yang mulia dari keterangan kasih Ina, kami menyimpulkan bahwa terdakwa itu mau tidak berserta dalam perancaran perambungan tersebut. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Saudara Joni, apa alasan Anda untuk mengajak dakwa semua ikut perambungan tersebut? Hmm, saya masih yang mau sama si Tumo itu. Dia kan cerita bahwa jadinya masak. Jadi, saya anjakan dia untuk ikut. Ya, Pak, Pak, yang tertutupi dahulu melakukan penyerangan dan dengarkan bahwa saat itu Anda yang tertutupi dahulu melakukan penyerangan dan terdakwa semua hanya di atas itu. Ya, itu lah yang di luar ke Sulutan. Pas kami selalu ambil bareng-bareng dari berangkat situ, Tiba-tiba datang ke Sulutan berayar, ditendangnya, dipokongnya, tak perlu teruskan si Tumo ini. Nah, lalu saya serang Dua kan, soalnya si Tumo itu gak bisa berkata lagi dia. Nah, pas saya itu berjatuh, baru lah ditutupnya itu sama si Tumo, si Sulutan itu. lantas pengapa anda tidak mencinta terdakwa semua akan melakukan penutupan tersebut 4 kali lah bu, 4 kali tidak ada juta, kenapa kita akan dibuatnya baik ya mulia dari keterangan saksi Joni dan menegaskan bahwa terdakwa semua sudah mengulai kepalian tersebut dan saksi pun melihat bahwa terdakwa semua melakukan penutupan tersebut dan tidak ada kera lain untuk menghindar dari serangan indah kompon serangan indah komponan tidak memenuhi sendiri yang mulia, sekian dari kami terima kasih, belum umum apakah ada yang ingin saya kan? ada yang ingin saya kan? saudara Joni, apakah saudara berada di tempat kejadian itu secara langsung dan sudah dipastikan saudara secara sadar melihat sendiri kejadian penutupan itu? iya ada di sana saya, lihat juga saya tadi saudara melatakan melihat kejadian penutupan itu, nah berapa kali terdakwa menutupan? itu di tahun 3 kali ibu apakah anda yakin juga lagi? iya yakin iya yakin terima kasih saudara Tidakwa, apakah ada yang ingin saya kan? iya yakin saudara saksi, apakah ada yang ingin saya kan? iya yakin dan bersalahkan sekalian saksi untuk menggalkan dalam kesilangan terlebih dahulu terima kasih Atas pernyataan-pernyataan Dan pertanyaan yang telah disampaikan Dari saksi, penelit umum, dan penasehatku Pernyataan-pernyataan dan pertanyaan tersebut Akan kami jadikan bahan pertimbangan Untuk membuat sebuah putusan Saudara-saudara Apakah Anda siap untuk diperiksa? Siap-siap Saudara-saudara Apa yang mendorong Anda Ikut dengan saksi Joni Dan mendatangi rumah korban Pada malam hari itu Apakah Anda sebelumnya Mengelaporkan dan mempunyai dendam Terlebih dahulu para korban Apakah benar Anda tidak bisa Berkelani ataupun Mempunyai dasar dari bera diri Benar ya, poli ya Saya tidak seterpah hari Apapun berkelan diri Saking memotak Apakah Anda yang bintang ya kan? Ada Bersama Saudara-saudara Saudara-saudara Pada saat perkembangan Apakah Anda Dilihatkan Untuk membenarkan Bari jaman pisau yang digunakan? Tidak ada 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 Tentangku ini sedang dalam keadaan kesusahan dan hal-hal yang sial Dan perbuatan tertentu ini hanya upaya kebenaran di Tentangku saja Yang punya cukup dari kami Menurutmu, apakah ada yang ingin tekan? Ada yang ingin tekan Itu salah Saudara terdakwa, jika Anda sudah mengetahui pekerjaan itu pencuri Lalu kenapa Anda tidak mengurungkan niat dan meninggalkan mereka Jadi, yang mulia, berdasarkan dari keterangan-keterangan terdakwa tadi Secara tidak langsung, semua melakui dan mengurungkan tadi Berdasarkan, yang mulia Dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, tapi selalu yang diberasa oleh terdakwa Dengan yakin, dikontakan terdakwa ini tidak mengurungkan perbuatan itu benar sengaja Karena kita akan tahu ini dalam keadaan keren Dan itu bisa dibuktikan dari keterangan akli Jika memang keterdakwa ini, jika memang keterdakwa ini meninggal Akibat keberatan darah, yang mulia, itu keberatan, yang mulia Kesimpulan dari penasean hukum hanya memutarbaikan fakta Dalam hal keadaan tergesak sekali penutupan para tindakan yang dibenarkan Keberatan, yang mulia Jika memang pada saat itu terdakwa dia saja Bukan tidak mungkin jika keterdakwa ini akan menjadi korban Tapi yang sama-sama kita mengetahui, jika keterdakwa ini tidak bisa meladiri Terima kasih 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 keterangan sensasi yang maksudnya dianggap telah dibacakan surat dalam perkara ini diajukan satu langsung tiga rupa visum et revestum yang juga dianggap telah dibacakan setelah dibacakan di kesedangan langsung ini dibenarkan oleh saksi dan kedakwa keterangan kedakwa kedakwa menerangkan sebagai berikut bahwa kedakwa memenuhi ajangan sensasi joni untuk mencuri karena merupakan orang miskin yang memiliki kebukan banyak dan saat itu kedakwa juga butuh uang untuk berobat anaknya yang selanjutnya yang tidak telah dibacakan petunjuk, barang bukti yang diberikan dalam persidangan yaitu satu buah pisau, satu lembar baju korda dua lembar kotor TKP, dan satu tulang kisu analisis fakta mendirik hakim yang berhormat berdasarkan fakta-fakta yang belum memiliki kesedangan maka dapat disipulkan, berketerdakwa dan teman-temannya pada 22-23-30 rita melakukan penjurian di rumah korda berketerdakwa mengambil satu buah pisau yang ada di saksi korban yang ada di saksi korban, yang ada di saksi korban terlalu ketakwa melutuskan pilihan tersebut pada bagian 11 pendana di kiri korban sebanyak 3 kali bahwa ketakwa dan teman-teman yang meninggalkan korban di rumah tersebut akibat pembuatan kedakwa tersebut penyebabkan korban tersebut penyebabkan korban tersebut negara dunia memang habisan darah bahwa ketakwa telah melakui fakta tersebut analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka sampai datang kepada penelitian memiliki penelitian pendana yang didakwakan bahwa ketakwa didakwa dengan dakwaan primair, pasap 339 KUHP dan supilai pasap 362 KUHP dengan unsur kontur primair, unsur barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja yang menjadi subtek hukum yang disebagi pembuatan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan bidana yang dilakukan unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan sumber bidana yang dengan sengaja meneruskan pisah untuk buku korban unsur melampaskan oleh orang lain dapat dibuktikan dengan fakta bahwa tukang tersebut di atas dunia sepatutup oleh ketakwa unsur disertai oleh perbuatan bidana dapat dibuktikan dengan fakta sumber bidana yang mencuri barang korban berdasarkan sikap, dicapak-uncapan terdakwa atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan sepani maupun rohani sehingga dalam hal ini terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ambilan tersebut maka kami terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana sebelum kami sampai penutupan bidana atas diri terdakwa terkenal kata kami mengumumatkan hal-hal yang kami jadi dalam pertimbangan dalam maju penutupan bidana yaitu hal-hal yang memberiakan akibat perbuatan terdakwa tetangka yang tinggal dunia dan berdakwa sehingga menulis-menulis dalam persaksiannya sehingga mempertanggungjawab proses pemeriksaan hal-hal yang meriakan berdakwa berdasarkan di persidangan dan berdakwa berdasarkan dihukum pengantinan bidana dalam pertimbangan tersebut di atas kami penutupan umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan peraturan setahun dan undang-undang bersangkutan menuntut supaya Majlis Haki mengadalah lebih banjar masing-mampir yang memiksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan bahwa tetangka sumbongi jatuh oleh sumbongi sukadya lalu terbukti secara sadar memikirkan berdurut hukum bersalah dan melupakan pidana melampas kalau orang lain bisa tanya tindakan pidana sebagaimana diatur dan dihancang melakukan 339 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan primair penutup umum 2. Menjatuhkan pidana kepada tetangka sumbongi jatuh oleh sumbongi sukadya lalu dengan pidana berjala selama 15 tahun 3. Menyatakan bahwa kita mesti berlupa 1. Buat pisau dan 1. Nombor baju kolbat bilang pas untuk dimusnahkan 4. Membebankan supaya tetangka membayar biaya perkara 3.000 rupiah semoga teman yang mahasiswa memberikan kekuatan batin dan kekuatan iman pada majlisakipun dan negeri majlis dalam memutuskan perkara ini demi kianutupan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari ini Jumat 3 Januari 2020 bahasa masing 3 Januari 2020 untuk umum bahwa jatuh jatuh SAH untuk umum Bimian SAH Bimian SAH Juga selamat Saudara Tengokor dan Saudari Nasehat Tukum apakah kalian telah ngerti di sisi daya tumpah yang telah dibacakan mengerti ya mulia Saudari Nasehat Tukum apakah kalian ingin mengajukan pede atas surat tumpah tersebut ya yang mulia kami meminta waktu 1 minggu untuk membuat muka kamera kami berapa 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa 10 Januari 2020 baiklah dikarenakan penasihat untuk abun siang untuk mengajukan notok pembelaan atau predoy maka dari itu sidang mali dikundari akan dari Jumat 10 Januari 2020 dengan agenda pembacaan notok pembelaan atau predoy dari penasihat tukum di tempat yang sama pengajaran dari 5 Januasi pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah diharapkan kepada semua pihak untuk datang tetap laku dan tanpa dipanggil kembali demikian sidang hari ini saya nyatakan ditundang dan ditutup pada hari ini Jumat 10 Januari 2020 sidang pengadilan negri penjelasin dan memeriksa dan memadil di perkara pindahan tingkat pertama dengan apa registr perkara 191 dari 2019 dengan pendapat sumur biji atau saya nyatakan dibuka dan terbuka untukmu saudari penutupu dan saudari penasihat penutupu apakah kalian telah siap mengikuti jalan persidangan pada hari ini saudari penutupu apakah saudara terdakwa terhubungan kita melalui meeting saudara terdakwa apakah anda dapat penelaskan saya dengan jelas saudara terdakwa apakah anda dalam kaya yang sihat yang sihat dan roh sesuai dalam agenda persidangan yang terlalu sidangan ini akan diteranggikan dengan agenda membaca notak pembela atau pedoy oleh penasihat tukum saya berselamat kepada penasihat tukum untuk pelajaran pembela notak pembela pembela perkara nomor 191 dari 2019 dari PN Panjermasil perkara pengguna untuk penasihat nama terdakwa sumo minyato pendeng luar mandiri sakit mempengliyakan saudara penuntut umum serta perhadiran yang kami mempati pertama-tama pada kesempatan ini kami tim penasihat hukum terdakwa mandat yang puji dan supur perhadiran Tuhan yang mahu kuasa terdakwa terima kasih terima kasih serta hormat kepada mandiri sakit pada pengadilan diri penasihat yang telah tepung memiliki pemirsa persidangan perkara ini yang atas kerjasamanya sehingga pemirsa perkara ini selamat pulang sampai hari ini selamat datang yang memilihkan saudara penuntut dan kami hormati dakwa bahwa dalam perkara ini terdapat didakuk kan berikut primair pasal 3390 HP subside pasal 3690 HP tuntukan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan hasil pembuktian keterangan saksi-saksi yang selanjutnya dianggap telah dibacakan surat dalam permala ini janjukan satu laki-saksi surat buka visu NM4 termi itu WIR nomor WIR 039 IPJ 9 2019 September 2019 pertama kota raya dihajian kelahan mahuk yang dibuat dari datangannya oleh dokter yang paling intinya menerangkan memudai hasil pemeriksaan dokter proyeksi diketahui bahwa korban meninggal kebaksa bisajaran yang disebabkan lupa tusuk senjata saja setelah dibacakan persidangan arti surat ini diberikan oleh saksi dan terdakwa penerangan terdakwa yang selanjutnya tidak telah dibacakan petunjuk dari pasal terdakwa saksi surat terdakwa setanjanya berang mungkin telah jadi beri pesidangan dan terdakwa 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 pengertian barang yang diajukan dalam persidangnya itu 1 buah pisau 1 lempar baju korban 1 lempar 2 lempar foto TKP 1 surat pisau analisis fakta penerangan penerangan saudara penutup umum saudara penutup penadirin yang kami hormati selanjutnya diambil dibacakan analisis juridis dalam surat terdakwa dan juga tutup antara yang dibacakan seluruh umum yang mendakwa terdakwa sumawinya atau dengan datang terimain pasal 339 KWP sangat tidak rasional dengan untur dalam pasal dan fakta yang terluka di kesidangan dimana terdakwa sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh korban penerangan yang terlalu sedangkan yang ingin dirinya dari perbuatan korban yang menyerang terlebih dahulu dan ditambah dengan serangan korban terhadap manajori membuat terdakwa semakin terdesak untuk melakukan hal tersebut terdakwa yang sampaikan Amdi menjelaskan bahwa terdakwa tidak menutup korban diarayah kita tubuh saat kejadian hal ini menunjukkan bahwa tidak terlaku yang untur dengan maksud keuntungan persiapan atau mempengutah pelaksanaan yang terdapat pada pasal 339 KWP tersebut dan kemudian terkait dengan dakwa subsidi 362 KWP menurut analisis kabih selaku penerangan hukum terdakwa sumawinya sama tidak sesuai dengan hukum dan fakta atau pas kindak tersebut dimana terdakwa sumawinya memberikan kekurangan bahwa awal mulanya terdakwa hanya diatak oleh saudara judi dan ikut penerangan dengan hasil yang terdakwa terdakwa karena merasa putus asa dan terdakwa berobat anaknya terdakwa terkelu untuk dalam pasal sumawinya tersebut diambil barang sebagian atau serbunya karena dalam kasut bahwa terdakwa sumaw minat atau mengambil terdakwa dalam percobaan sehingga masalah pasar yang didakukkan pada terdakwa baik primaya maupun subjaya adalah cacat hukum dimana terdakwa sama sekali tidak ada untuk membunuh maupun mencuri melalui kekira usur kesalahannya atau kealapan yang berkibat tidak dikubah oleh terdakwa yaitu kematian korban tersebut penutup Majelis yang memulihakan dengan hurra yang tersebut dan tersebut dengan penasih hukum terdakwa memohon kepada Majelis yang memilih perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan raturan yang berlaku dan rasa adilat memohon kepada Majelis yang memutus berikut 1. Menyatakan terdakwa sumum minyato dengan segala dakwa dan putusan 2. Memulihkan membaik sebuah minyato sesuai dengan harga termangkabat yang melekat tergirinya seperti sejak kalah sehingga mengembangkan pembelian perkara kepada negara apabila menyesaki berpendapat lain maka kami para penasih tukung terdakwa memohon putusan sadelajanya demikian notas pembela atas kaitan ini kami berjakan dan serahkan pada hari 10 januai 2020 selanjut negeri baju masyid berjakan kemudian 2020 kami penasih tukung terdakwa kita pria shlm minyayu lewati shlm bisa detangan itu penjara 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 seneng ya berusaha apakah kalian mengerti isi penjara 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 apakah kalian ingin mengajukan replik iya yang mulia kami di luk satu minggu panik luk minggu dari sekarang datang 17 januari 2020 baiklah dikantakan semuanya belum siap untuk membaca anggap maka sedang nanti ditunda akan melalui kembali pada hari 17 januari 2020 dengan agenda pembacaan repik di tempat yang sama pengadilan di panjang masih pukul 15.00 waktu di mersi tengah di alatkan kepada seluruh pembacaan ini dianggap sebagai pembacaan demikian sidang hari saya nyatakan ditunda dan ditutup pada hari ini 17 januari 2020 sidang adalah negeri manjar masing yang memeniksa dan mengadil perkara pindahan tingkat pertama dengan memeniksa perkara 191 dari B 2019 dari PN masing dengan berdakwa semua video saya nyatakan dibuka dan terbuka untukmu saudari penutup dan saudari penasih apakah kalian siap melikuti jalan persidangan pada hari saudari penutup apakah saudara terdakwa telah terhubung dan kita melalui di meeting saudara terdakwa apakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas saudari terdakwa apakah anda dalam peradaan sehat sesemani dan rohani sesuai dengan agenda persidangan terlalu sidang nanti akan melanjutkan dengan agenda membaca replik oleh penutup saya persilahkan kepada penutup umum untuk membacakan replik baik yang itu replik penutup umum atas pembelaan penasih tukung terdakwa Somo Widianto dalam perkara 191 dari PIP 2019 dari PM Bajar Masih Majelis Hakim yang kami melihakan saudari penasih tukung yang kami hormati para hadiri di persidangan yang kami hormati pada kesempatan ini kami akan mengajukan tanggapan atas pembelaan saudari di depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP dan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudari penasih tukung terdakwa Somo Widianto maka kami akan mengajukan tanggapan bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan saudari penasihat hukum yang dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa Somo Widianto bebas dari segala dakwaan dan tuntutan mengingat bahwa terdakwa secara sadar mengambil pisau dan menusukkannya ke korban sesuai dengan pasal 339 KUHP dan pasal 362 KUHP berdasarkan pada hal-hal yang telah kami mengaitan di atas maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa nota pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum tidak dipopong oleh dasar dasar hukum dan argumentasi yang diatinkan dengan demikian kami meyakinkan tetap pada tuntutan pidana setegimana yang telah kami bacakan pada sidang sebelumnya Banjarmasi 17 Januari 2020 Penuntut Umum Wahidat 7 SMA Penuntut Umum Jumiyati SMA Tanda Tangan SMA Tangan SMA Tidak SMA SMA Saudara dan saudari penasehatku apakah kalian yang telah mengerti isi dari replik yang telah dibacakan mengerti yang mengerti saudari penasehatku apakah kalian yang ingin mengajukan publik Pani Prawas, 1 minggu dan sekarang, datuk pada tanggal berapa? Baiklah, dikarenakan penasihatan pemerintah wabung siap untuk mengajukan dokternya, maka sedang hari ini ditungguh dan akan menjadi kembali pada hari 24 Januari 2020, di tempat yang sama, pengadilan negeri Panjengmasin, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, diharapkan kepada seluruh pihak untuk datang tetap waktu dan tanpa dipanggil kembali, pemerintahan ini dianggap sebagai pemerintahan resmi, demikian sedang hari ini saya nyatakan ditungguh dan ditutup. Pada hari ini, Jum'at 24 Januari 2020, sedang pengadilan negeri Panjengmasin yang memeriksa dan mengaji berkara pindahan tingkat pertama, dengan nama register bekala 191-ITB-1916-PN Panjengmasin, Dengan terdakwa, semua di jantung saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penuntut umum dan saudari penasihatan tutup, apakah kalian siap mengikuti jalan persidangan pada hari ini? Siap, yang mulia. Saudari penuntut umum, apakah saudara terdakwa telah berhubung dengan kita melalui Junitik? Iya, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah anda dapat menerima suara saya dengan jelas? Jelas, yang mulia. Apakah anda dalam keadaan saya tes mani dan rohani? Jelas, yang mulia. Baiklah, sesekadang agenda persidangan yang terlalu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan publik oleh penasihatan tukuh. Saya persilakan kepada penasihatan tukuh untuk membacakan publiknya. Baik. Hai duplik karena setegahku terbangku adalah pertarik dan dalam masa musta satu garis ini dari 2019-19 dan kembali masing-masing teman-teman terlibat yang aku menjelaskan yang mempunyai apa-apa yang terlalu tutup ketamaran dirinya kami berarti pertama-tama pada kesempatan ini kami tidak akan tetap memadis dan puji dan coba terhadap Tuhan yang mahu kuasa lalu tersebut dan berarti kita diberi kelima bergata-gata tidak meminyatakan tahu seminta apa saja kecuali yang dipakai dan yang terdapat dalam pertidangan yang terluka pada hal yang berbicara kemudian bagian tidak terpisah dari tersebut atau kecuali tertentu yang pernah ada yang berbeda bersemurang teknik yang menguapkan alas itu telur karena tidak membahas tentang dua persoalan hubungan bersifil, serta tidak menggunakan apa yang ingin menguapkan oleh kata-kata usiliti dan membahas dan menguatkan kemampuan yang bisa dalam perkara ini yaitu 1. apa tentang masalah dan penghubungan yang disertai dalam perbuatan hidara dengan maksud untuk membuat penghubungan berkata nanya 2. apa ketika semua sudah mengambil barang yang ingin diaturi bahwa untuk kehargaan proses persediaan dan jelaskan yang terhormat berukami sampaikan tanggapannya barang yang dapat memastikan asumsi penututup umum yaitu 1. mengenai pendapat penutup umum yang berapa terdapat dalam percobaan ketika disertai kau apa kami tidak sependapat dengan dengan ala sahabat usil berkisung antara kartu nomor PIR berkumpul tiga sedang dari IPT dan sedang dari 2011 yang dibuat dan bisa datang melalui dokter selesai ASA MRS TfM pada tahun 1 September 2019 yang menerapan bahwa korban terdapat dan juga pertanyaan yang diaturi bahwa korban terdapat dalam percobaan tersebut dua mengenai pendapat penutup umum yang berapa-apa setikiran kebubahayaan kami tidak sependapat dengan alasan bahwa ingatnya saya terdapat tuapkan ini tidak mengubah barang apapun dalam bentuk apapun hal tersebut belum dapat diatakan mengambil tetapi bahwa Tiga, mengenai pendapat penutup ulum yang memberikan hajimaki dan maksimal kami tidak sependapat dengan alasan, niat terdakwa melakukan pencuri yang tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan orangnya yang memang dari gauh dari kata mampu ditambahkan daku yang baru saja dikatakan. Bagaimana, konsisten kursi terlalu tukung ternakwa menyimpulkan apa yang dirangkul ternakwa merupakan tuntut ke apaan. Menjelisah kita sambing melihatkan, perlu kami sampai ke bawah udang rakyat bertutup ulum tidak menangkap secara keseluruhan yang berbeda dari sara-sara pribadi oleh ternakwa maupun berada di tuku. Bahwa tidak langsung dikursi terlalu menyesamkan kursus dengan langsung dari beli yang didangkauan kepada ternakwa harus dinyatakan hingga ternyata secara tak. Menyakinkan kata tidak memenuhi tukung kecuali yang datang dan diayaan yang hidangan dapat sedikit-sedikit menakwa. Bagaimana, konsisten kursus dengan langsung dari ternakwa? Saudara ibu tutupu, apakah kalian telah mengerti isi dan duit yang telah dibacakan oleh masyarakat ibu? Mengerti ya, ibu ya. Baiklah, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan keputusan Kalimba Jelis Saki. Maka dari itu, Kalimba Jelis Saki meminta waktu satu minggu untuk mengandalkan nusyawarah terlebih dahulu dalam pembuatan keputusan tersebut. Panikera, satu minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 31 Januari 2020 ya, ibu ya. Baiklah, sidang hari ini ditunda akan menyukur kembali pada hari Jumat 31 Januari 2020 dan agenda pembacaan keputusan Kalimba Jelis Saki. Di tempat yang sama, pengadilan Negeri Benjamasit, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, diharapkan kepada seluruh pihak untuk datang tepat waktu dan tanpa dipanggil berbagi. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian, sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2020, sidang pengadilan Negeri Benjamasit yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registru perkara 191-PITB-2019-PN Benjamasit. Dengan terdapat semua widianto saya nyatakan ditunda, saya nyatakan dibuka dan terbuka rumput kumuh. Saudari rumput kumuh dan saudari rumput kumuh, dan saudari rumput kumuh, Saudari rumput kumuh, apakah saudara kedakwa telah terhubung dengan kita melalui Jumitin? Iya, yang mulia. Saudara kedakwa, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan jelas dan benar? Jelas, yang mulia. Saudara kedakwa, apakah Anda dalam keadaan saya jasmani dan rohani? Jelas, yang mulia. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk mendengarkan, mencermati, dan menyimak isi dari putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 191 dari BD-2019 dari PN Benjamasit. Demikah berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa, pengadilan negeri Benjamasit yang menghadiri berkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa, nama lengkap Sumo Bidia atau Binsukadial Mabut, tempat lahir Benjamasit, umur dan tanggal lahir, 36 tahun, 12 April 183, jenis selamir laki-laki, warga negara Indonesia, alamat tinggal, dan ada sesuatu nomor 4, masyarakat yang dan pulang Sabiyat, campangan Benjamasit, agama, islam, pekerjaan, kerja swasta, pendidikan, lulusan, SMA, pendapun sumoBidia atau alias infringement sukadeal, norum ditandang-dandang negara oleh sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019 tiga perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Penjelasin sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 12 Desember 2019 4 DPR sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 terdapat persidangan didampingi oleh pengasihat hukum yang bernama Dita Priya SRLM Bina Yuliawati SRLM apakah tetap pengacara yang berkantor di kantor Hukum DBN 14 atau pasan persultan yang berkala menjelagati suara menghidapkan Mas Kecamatan Banjirma Suntara biasakan surat kuasa khusus yang telah ditatakan oleh kepaniteraan hukum pengadilan Negeri Penjelasin pada tanggal 5 Desember 2019 pengadilan Negeri tersebut setelah membaca 1 penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penjelasin nomor 191h president 2019 Garif MOJN 19g -190-3 tiga bukas perkara dan surat-surat lain yang bersantutan. Setelah dengan pembinaan penutupan pidana yang ada juga oleh penutup umumnya pada pohoknya yang dianggap telah dibacakan. Setelah dengan nota pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada pohoknya berkunci sebagai berikut. Satu, bahwa kebenar pribira hulu memulai perkelahian dan terdakwa sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh di mana terdakwa membawa kisah umpokokan kebiasaan terdakwa untuk menjaga-jaga dan tidak memiliki niatan untuk membunuh. Dua, bahwa terdakwanya diajak oleh saudara Joni dan Iwan yang menawai pekerjaan dengan hasil yang menunjukkan sehingga terdakwa tertarik itu karena terbesar membutuhkan biaya untuk wabat anaknya. Sedangkan terdakwa baru di PHK dari pekerjaannya. Setelah dengan nota pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada pohoknya berkunci sebagai berikut. Satu, pohok untuk tetapi dan penutup umum adalah cacat hukum. Dua, bahwa oleh kalian itu, mohon kepada majlis wakil membebaskan tetapwa sumum umidianto dari segala tetapwaan dan tutupan. Tiga, bahwa memulihkan nama baik sumum umidianto sesuai dengan harga tempat batu yang lewatkan dirinya seperti sejak alat. Empat, bahwa membebarkan seluruh biaya perkara pada negara. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh persataparta hukum sebagai berikut. Satu, bahwa terdakwa ada teman-teman yang pada pukul 2230 WIB, melakukan menteri yang dirumah korban. Dua, bahwa terdakwa mengusaha kisah tersebut pada bagian kurut sebelah kanan dan diri korban sebanyak tiga kali. Tiga, bahwa terdakwa ada teman-teman yang meninggalkan korban dirumah tersebut. Empat, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan korban kisah terayah di hadiah ke dalam perut. Tiga dunia, dikatakan habisan darah di batu-patut yang diberikan dengan surat PISUM-ATREPETU, nomor PIR-039-PD-9-2019, tanggal saat September 2019, atas nama Sultan Raya dihajian Tula-Lamaru, yang dibuat dan dikatakan oleh dokter Sulastri S.A.M.A.S.W.F. Lima, bahwa terdakwa telah mengakui fakta tersebut. Menimbang, bahwa seandainya menjadi sakit makan keperdipakan, apakah berdasarkan fakta-kata-kataan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tiga pidana yang didatukan kepadanya. Menimbang, bahwa oleh kata semua usut dari pasal tiga dida yang terancam, apakah telah menulis, bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbusti secara sah dan memikirkan, lakukan tiga pidana. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa berkibat silang lagi orang lain. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menisah atas perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah diukum, terdakwa berpanggungan kemulutu warga, pidana politik yang membunuh sebelumnya. Pertama, saya minta untuk berdiri. Pengadili, satu, menyatakan terdakwa sumo widianto, alias sumo bisukarjang magut, telah terbukti secara sah dan memikirkan, bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sumo widianto, alias sumo bisukarjang magut. Oleh karena itu, dengan pidana menjara selama sepuluh tahun, tiga, menetapkan masa penangkapan dan penanganan yang telah dijari, terdakwa akan dikurangkan sepenyedari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Lima, pemerintahkan dalam dupi berupa satu buah pisau, satu lembar baju korban, dirampas untuk dimusnahkan. Enam, membangkang terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 3.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam dapat musyawara ngejisaki, pada hari Jum'at 31 Januari 2020, oleh Muhammad Nd. S.I.M.H. Pakai Hakim Ketua yang ditekan oleh Ketua Pengadal Negeri Bajamasi dan Muhammad Kaira di S.I.M.H. S.I.M.H. sebagai Hakim Anggota 2, pandi telah berjati menikmati maesah, ditanda tangani. Pada kedakwa, apakah Anda telah mengerti isi dari putusan yang telah dibacakan? Tidak, baiklah bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan yang telah dibacakan, bisa mengajukan rupiah hukum berjik dengan jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Demikian sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Perjiris saking dipersilakan menjelaskan ruang persiak. Hadirin, mohon pergi. Kepada peruntut hukum dan penasaran hukum, ikut selamat menikmati ruang persiak. Sekian persidangan pada hari ini. Semoga persidangan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi selamat persidangan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Sekian terima kasih.